Pasangan artis Lesti Kejora dan Rizky Bilar kini kembali menancapkan pamornya di televisi. Bahkan, Lesti Kejora dan Rizky Bilar mulai akrab lagi dengan sejumlah penghargaan. Terbaru, Lesti dan Bilar memboyong beberapa piala dari Infotainment Awards 2023. Nah, dalam momen itu terekam Lesti memuji mantan kekasihnya Rizky da bersama Ridoda. Kala itu, Lesti tampil di depan panggung untuk membacakan nominasi bersama Rizky Nazar. Sebelum membacakannya, Lesti dan Rizky Nazar sempat berbincang soal pria tampan. Momen ini dikutip dari akun TikTok SCTV pada Rabu, 26 September 2023. Emang aku tuh ya ditakdirkan Tuhan untuk dikelilingi pria-pria tampan yang bernama Rizky. Ada suami aku Rizky Bilar, sekarang bersanding dengan kakak Rizky Nazar kekasih hati dari sahabat aku, jelasnya. Lantas Rizky Nazar memancing Lesti untuk menilai siapa sosok pria bernama Rizky yang paling menawan. Menurut kamu Rizky mana yang paling georgus? Tanya Rizky Nazar. Rupanya, Lesti menyebut nama mantan kekasihnya sebagai sosok pria menawan. Rizky Rido, jawab Lesti. Lantas dia tertawa sembari menatap ke arah Rizky Nazar. Seolah shock, Rizky Nazar kemudian mengulang pernyataan Lesti itu. Rizky Bilar yang duduk di bangku penonton tertawa mendengarnya. Daftar Pemenang Infotainment Awards 2023 Keluarga Artis Lesti Kejora dan Rizky Bilar mendominasi. Kat Shifa Boyong 2 Piala Sepertinya, insiden dugaan KDRT Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang heboh beberapa waktu lalu sudah dilupakan masaya rakat. Kini, pamor keluarga Lesti dan Bilar kembali menjadi idola masyarakat. Termasuk anaknya, Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar yang tak kalah bersinar dari Rayanza Malik Ahmad, anak Raffi Ahmad. Ini terbukti dalam gelaran penghargaan Infotainment Awards 2023 yang digelar pada hari Selasa, 26 September 2023. Lesti Kejora dan Rizky Bilar memenangi banyak piala. Lesti Kejora dan Bilar memenangi kategori Best Couple. Kemudian Lesti memenangi Gorgio's Mom dan Celebrity of the Year. Tak kalah, Rizky Bilar menenangi kategori Most Sporty Celebrity dan masuk nominasi Gorgio's Dead, namun kalah dari Atta Halilintar. Sementara, Baby Litter memenangi kategori Gorgio's Baby. Artis lain yang memenangi lebih dari satu penghargaan adalah Kat Shifa. Dia memenangi kategori Best Female Character dan Most Charming Female Celebrity. Pada kesempatan itu, Rizky Bilar mengucapkan terima kasih atas penghargaan itu. Dia juga menyeroti penghargaan yang diterima Baby Litter. Dia mengucap syukur atas penghargaan yang diraih oleh Sang Putra. Terlebih, penentuan pemenangnya sendiri berdasarkan voting dari pemirsa di rumah. Alhamdulillah bersyukur banget kita masih diberi kesempatan dan Alhamdulillah makasih untuk SCTV dan Infotainment Awards untuk kesempatan anak kami memenangkan Gorgio's Baby, kata Rizky Bilar saat mendampingi Baby Litter menerima penghargaan. Baby Litter pun sempat berkomentar atas apresiasi masyarakat terhadap dirinya. Meski masih terbata-bata dan harus dibimbing orang tuanya, namun terdengar Baby Litter juga sempat mengucapkan rasa terima kasih di atas panggung. Ma'acih, ucap Baby Litter yang gemes, selain itu pasangan selebritas Lesti Kejroa dan Rizky Bilar serta anak mereka, Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar alias Baby Litter meraih tiga penghargaan sekaligus, dalam ajang Infotainment Awards 2023. Keluarga tersebut meraih penghargaan Gorgio's Baby untuk Baby Litter, Best Couple untuk Rizky Bilar dan Lesti Kejroa, dan Gorgio's membuat Lesti. Alhamdulillah senangsan bersyukur dapat penghargaannya. Masuk nominasi senang, Alhamdulillah diberi kesempatan memenangkan tiga kategori penghargaan, kata Rizky Bilar ditemui bersama Lesti Kejroa, di studio Emtek Daan Mogot, Jakarta Barat, Selasa, 26 September 2023, malam. Ini tentu tidak lepas dari dukungan para fans yang selalu mendukung dan mencintai kami, selalu support tanpa pamrih. Terima kasih telah menonton!